Halo Buns Saat awal kehamilan, sebagian besar ibu hamil biasanya akan mengalami morning sickness yaitu gejala mual dan muntah yang dialami saat hamil muda Tentu kondisi ini membuat ibu hamil menjadi tidak nyaman Tapi ada kabar baik nih yang bisa membuat para ibu hamil lebih lega saat mengalami morning sickness Sebab menurut sebuah penelitian menunjukkan bahwa bunda yang mengalami morning sickness cenderung melahirkan bayi yang cerdas Kira-kira benar gak ya? Yuk kita bahas bun Dan sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nah spesial buat bunda yang akan dan sudah melahirkan Sekarang dunia bunda juga hadir di dunia parenting lho Dan dapatkan informasi bermanfaat Seputar pengasuhan anak Coba search di youtube nya dunia parenting Sekali lagi dunia parenting 1. Mual pada trimester pertama Mual dan muntah kerap dijadikan salah satu pertanda jika bunda sedang hamil Sebab biasanya di trimester pertama kehamilan Sebagian bunda akan melewati proses ini Namun tingkat dan frekuensi yang dialami setiap bunda Berbeda antara satu dengan yang lain Kalau bumi dulu gak terlalu parah bun Kalau bunda sendiri gimana? Share yuk di kolom komentar 2. Penjelasan ilmiah Penelitian yang dilakukan oleh Hospital for Sick Children in Toronto Mengamati 850 ribu wanita hamil di lima negara yang berbeda Untuk melihat apakah terdapat efek tertentu pada bayi Saat bunda mengalami warning sickness Hasilnya ibu hamil yang mengalami mual muntah Cenderung melahirkan bayi yang lebih sehat Baik dalam berat dan panjang Dan menurunkan resiko bayi prematur Para peneliti percaya bahwa hormon kehamilan Yang berkaitan dengan mual di pagi hari Memiliki efek positif pada perkembangan atak jenin 3. Meski berdampak baik Tapi jangan abaikan warning sickness ya bun Walaupun kebanyakan tidak membahayakan Warning sickness tetap perlu dikonsultasikan Dan diberikan penanganannya yang tepat Mual dan muntah yang cenderung parah Harus segera ditangani Oleh karena itu konsultasikan pada dokter Jika bunda mengalami mual dan muntah berlebihan Dokter akan memberikan obat dan perawatan yang sesuai Untuk mengulangi di jalan warning sickness Sehingga bunda bisa menjalani kehamilan Dengan lebih nyaman dan sehat Nah itu dia bun Penjelasan terkait warning sickness Yang berdampak pada kecerdasan jenin Buat bunda yang tidak mengalami warning sickness Tentu harus disyukuri Tapi bukan berarti Bayi akan terlahir dalam keadaan tidak cerdas Penelitian ini hanya menunjukkan kecenderungan Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian Selamat menikmati